Hi guys, selamat datang kembali di youtube channel Jadi di video kali ini aku mau kasih review ke kalian salah satu produknya Korea gitu Untuk kedua produk ini aku tuh punya kemasannya yang syasetan Karena aku tuh gak liat produknya itu yang kemasannya tube atau yang botolan gitu Nah jadi untuk produknya itu ini, ini tuh produknya dari K-Beauty Biusta Yang pertama ada ini, ini tuh produk snail creamnya Aku tuh ada dua sebenarnya, cuman yang satu udah aku kasih ke orang Makanya ini aku ada satu lagi Dan yang kedua ada produk ini, ini tuh deep clean cleansing oilnya Aku ada tiga produknya, kedua produk ini tuh dua-duanya syasetan Tapi dari satu syaset ini tuh bisa dipakai untuk beberapa kali Gak cuman sekali aja Dan aku tuh pas beli produk ini, aku belinya itu di store offline Dan harganya itu lumayan murah gitu, gak sampai Rp20.000 untuk satu kemasannya Oke jadi yang pertama aku bakal kasih tau ke kalian untuk produk yang golden snail creamnya dulu Oke jadi di dalam produk ini tuh ada kandungan snailnya Dan kayak yang kita tau, kalau produk yang mengandung snail itu bisa membantu mencerahkan kulit Dan isi dari produk ini tuh ada 15ml Kalian itu bisa pakai produk ini kayak semuanya gitu dalam satu kali pemakaian Dan kalian bisa sobekin bagian sininya Kalau kalian mau pakainya dikit-dikit dan masih kalian sisain Kalian tinggal buka aja bagian atasnya Dan di dalam produk ini juga ada klaimnya kalau produknya itu bisa membantu untuk mencerahkan Dan anti-waring kau juga Untuk produk ini tuh bisa kalian pakai di tahapan paling terakhir kalian pakai skincare Kalau di pagi hari kalian bisa pakai produk ini tuh sebelum kalian pakai sunscreen Dan kalau di malam hari kalian bisa pakai produk ini tuh di step terakhir pas kalian skincare-an Oke jadi untuk di bagian produk ini, di kemasan bagian belakangnya Ini tuh ada klaimnya kalau produk ini tuh made in Korea Dan ada website-nya gitu di bagian belakangnya disini Terus aku tuh pakai produk ini tuh cuma beberapa kali gitu Enggak aku pakai hampir setiap hari gitu Enggak karena aku tuh kayaknya kurang cocok pakai produk ini Karena pas aku pakai produknya muka aku langsung jerawatan Dan jerawatnya itu yang kayak besar-besar gitu Contohnya kayak ini Sama ini juga Dan yang jerawatnya itu yang susah hilang Makanya aku tuh enggak pakai produk ini Sering-sering gitu Dan aku juga enggak tahu kenapa Karena biasanya kalau aku pakai body care yang ada snail-nya itu tuh cocok Tapi kalau skincare enggak cocok gitu Oke jadi aku bakal kasih swatch-nya ke kalian di bagian tangan aku aja Untuk produk ini tuh teksturnya krim gitu Tapi enggak yang thick banget Warnanya itu putih Dan untuk wanginya enggak ganggu banget gitu Nyegerin Tapi aku enggak tahu ini tuh wanginya wangi apa Tapi wanginya itu bukan yang kewangi tumbuhan Dan di blendnya juga gampang Karena ini tuh teksturnya enggak terlalu thick banget Jadi produknya itu gampang banget nyarap di kulit Dan sebenarnya produknya itu enak dipakainya Bener-bener ngebuat kulit jadi lembab Tapi kalau di aku setelahnya itu kayak yang tadi aku bilang Produknya itu ngebuat kulit aku jadi jerawatan Kalau untuk efek yang mencerahkan dan anti wrinkle Di aku tuh belum kerasa Mungkin karena aku pakai produknya itu enggak setiap hari Makanya untuk manfaatnya itu enggak kerasa secara optimal di kulit aku Nah kalau udah di blend itu kayak gini Beda kan keliatannya Oke jadi setelah produknya itu nyerap di kulit Kulitnya itu jadi sedikit lengket gitu Kerasanya Terus kayaknya ini emang aku enggak cocok aja pakai produknya Bukan karena salah produknya Karena pas aku lihat juga ini tuh produknya expire-nya masih lama Dan untuk wanginya ini tuh mirip banget sama body lotion aku Yang ada kandungan snail-nya Oke untuk selanjutnya ada produk ini Ini tuh yang deep cleansing oil Produk ini tuh bisa kalian pakai untuk ngebantu angkat makeup kalian Cuman pas aku pakai produk ini Produknya itu mirip sama Olive oil Sama minyak zaitun Emang sih produknya itu bisa ngangkat makeup Tapi kalau untuk makeup yang tebal banget Enggak bisa keangkat pakai produk ini Dan rasanya itu kayak Pakai Olive oil untuk membersihkan makeup Produknya itu membuat kulit aku jadi Tersumbat Pori-porinya Terus komedonya jadi kelihatan banget Jadi tambah berminyak Terus pas aku bilas pakai Sabun pencuci wajah aku yang biasanya Aku pakai juga kayak minyaknya agak susah gitu Itu hilangnya Terus untuk makeup yang waterproof Kayak mascara Aku biasa pakai mascara Maybelline Pakai produk ini gak keangkat semuanya Kayak harus bener-bener dikucuk-kucuk gitu Baru bisa keangkat Terus untuk produk ini juga sama Kalau produk yang baru Tutupnya itu kayak masih di atasnya gitu Untuk cara pemakaiannya Di bagian belakang kemasan produknya itu Ada caranya gitu Kalian bisa Aplikasiin produknya ini Di tangan yang kering gitu Terus kalian ke muka kalian ini Yang pakai makeup Setelah itu kalian tinggal gosok-gosok perlahan Sampai makeupnya itu pada keangkat Terus kalian bisa tambahin sedikit air Terus kalian gosok lagi Sampai makeupnya itu keangkat Dan kalau kalian mau bilas Kalian itu bilasnya pakai air hangat Biar residu dari cleansing oilnya itu keangkat semuanya Aku tuh gak tau kenapa Pas aku pakai produk ini Pori aku tuh tersumbat Terus komedonya itu kayak jadi kelihatan banget Padahal di dalam produk ini Kandungannya itu ada kandungan mineral oilnya Yang mana kalau mineral oil itu Gak akan ngebuat kulit itu jadi tersumbat Porinya dan bagus banget Kalau misalkan mau dipakai untuk membersihin makeup Dan aman juga Kalau untuk teksturnya itu kayak minyak aja gitu Bening Ini kemasan yang udah aku buka gitu Dan kayak masih ada produknya Nih produknya itu kayak gini Tuh kalian kalau udah aplikasiin ke bagian muka kalian yang ada makeupnya Kalian itu tinggal angkat residunya ini pakai kapas Terus untuk wangi dari produknya aku tuh kurang suka Karena menurut aku lumayan ganggu gitu Oke jadi ini aku coba aplikasiin kontur aku Dan tadi tuh ini kapasnya kan ada Cleansing oilnya Tuh makeupnya itu jadi langsung keangkat gitu Kalau pakai cleansing oil ini Oke guys jadi itu dia review yang bisa aku kasih tau ke kalian Kalian sebenernya bisa beli produk ini di store online juga Karena aku nemu beberapa toko online yang jual produk ini Nanti linknya bakal aku simpan di description box aku Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya Thank you for watching Bye bye Kalau kalian ada yang pernah coba produk ini juga Kalian bisa kasih tau gimana pas kalian pakai produknya di kolom komentar Sampai jumpa 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 di kolom komentar Terima kasih.